assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada boost base premium ya untuk modnya sendiri ini dari ACKFM yang statusnya itu adalah free dan untuk livery nya itu saya dapatkan dari channel YouTube nya Blah Blah ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya kita menggunakan unit yang SDV ya dan tentunya untuk speknya ya spek pariwisata karena untuk unitnya ini itu unit patas jatim jadi tidak ada toiletnya teman-teman Oke seperti ini ini menggunakan file lock Hino ya Hino nya itu RK8 atau Hino yang lama kalau Hino yang baru itu kan tidak bisa dipasangkan bodi SRD ya Oke untuk detailnya seperti ini cakep ya untuk trayeknya ke Jakarta tuh cakep apalagi ada animasi Gordon nya ya kalau unit ini tuh Oke kita langsung aja mulai perjalanannya teman-teman dan ini menurut saya unit yang enak ya masih enak buat digunakan namun dengan catatan teman-teman wajib memasang kodenem anti kotor dan penyok ya karena untuk unitnya ini itu belum ada update-an sehingga untuk unitnya interiornya bisa kotor ya jadi teman-teman wajib mengantisipasi dengan cara memasang kodenem anti kotor kalau enggak anti penyok juga nggak papa yang penting itu anti kotornya ya karena masih ngebak teman-teman dan ini kita akan belok ke kiri ya sesuai dari mapnya ya ini kita di map Aceh teman-teman untuk unitnya seperti ini masih cakep banget ya bahkan kan masih enak buat digunakan di tahun 2024 atau di busit versi 4243.1 ya karena busit sekarang itu kan sudah versi yang terbaru ya kemarin itu sudah ada info spesial hari HUTRI atau kemerdekaan yang tentunya menambah kesan berbeda ya dari busit versi-versi sebelumnya yang tidak ada event mungkin ada event namun tidak di-public seperti ini ya kalau dulu itu mungkin eventnya ya tidak bekerja sama dengan Playstore kalau sekarang ada event tulisannya event terus ada tulisannya sedang bereven gitu ya game-game game-game sekarang itu kalau dulu kan tim Malio cuma ini ya publish di YouTube saja atau biasanya kan ada bosko-bosko mudik aja namun kalau sekarang kan ditambahkan semacam mini game terus ada juga umbul-umbul di kanan-kiri gitu ya jadi menambah kesan cakep pokoknya mungkin Malio juga perlu berinovasi lagi dengan event-event lainnya ya mungkin ada event-event tertentu mungkin seperti tahun baru itu kan biasanya ada mutik-mutik ya Nah itu bisa ditambahkan event kalau kemarinnya udah ada tujuh belasan beserta mini game itu menurut saya juga termasuk inovasi yang sangat bagus seugur saja nanti kedepannya Maliu ini semakin maju ya dan terus berkembang sehingga bisa bersaing secara internasional dengan game-game lainnya gitu bahkan Maliu ini secara tidak langsung itu juga mempromosikan budaya-budaya Indonesia teman-teman melalui gamenya ini ya mulai dari adanya map yang Indonesia lalu ada generasi Indonesia pokoknya seperti itu dan ini kita akan berhenti di depan sana aja sekaligus untuk menghasilkan pada video perjumpaan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata semuanya maaf akhir terkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buset money-nya hai 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 selamat menikmati Terima kasih.